Oke pada hari ini ada penelitian dari Army Mahasiswa Teknik Sivil USN Angkatan 2015 Yang ingin membuat beton non pasir Jadi campuran itu hanya split Splitnya ini ukuran berapa ini Army? Jadi split pada belitian ini berukuran 1-2 cm Ambilnya dimana? Split ini berasal dari split SDS Di Baula Jadi ini variasinya berapa nih? Untuk variasi berapa? Untuk pada campuran ini Kita menggunakan perbandingan 1-4 Satunya itu apa? Satunya itu agregat Empatnya? Empat itu semen Nah kan biasanya kalau orang membangun itu Empatnya 1-4 Satunya itu semen Agregatnya atau pasirnya Kalau kita bicara mortar Empatnya itu agregat halusnya Tapi ini terbalik Satunya itu agregat kasarnya Splitnya Tentunya itu semen Jadi yang di Variasi itu semennya Bukan agregatnya Jadi terbalik Satu banding empat Satunya itu Splitnya Jadi ini Lagi bikin apa ini? Lagi ngapain ini? Sekarang Dalam proses Penimbangan Agregat kasar Untuk? Untuk pencampuran Oh iya Oke silahkan dimulai Nah ini merupakan skripsi Daripada Army Itu tadi judulnya Beton Pasir Lapnya ini Di lap Terpadu WSN Kolaka Di Kopalia Tanggetara Setelah ini Nanti kita akan Lihat Proses selanjutnya Paling tidak Untuk yang sekarang Mau penimbangan saja Nanti saksikan Untuk Langkah selanjutnya Untuk pembuatan Beton non pasir Dari Army Ini untuk splitnya Ini berapa kilo? Untuk campuran Satu banding empat? Jadi untuk Campuran Satu banding empat itu Berat Split 12 Sebesar 33,198 kilo Kilo Bukan sebesar Seberat Seberat 33,198 kilo Nah ini sudah penimbangan yang ketiga Nah ini nanti ini Kira-kira ini ada Hasil campurannya ini Ada lebihnya Atau pas-pas Atau kurang Jadi pada Mix design Untuk pasir ini Saya memberikan Sekitar 1,3 Faktor koreksi Jadi Nanti pada pencampuran itu Sudah pasti Ada Kelebihan campuran Nah itu yang Sudah ada yang jadi Nanti kita lihat Bentuknya Itu variasi Berapa kemarin? Jadi yang kemarin ini Variasinya Satu banding tiga Yang kemarin? Yang kemarin Variasi Yang sudah selesai? Yang sudah selesai Kemarin dicampur Iya Ini yang untuk Satu banding empat Yang sekarang Untuk satu banding empat Oke Silahkan dilanjutkan Nah ini ada Sample juga Tapi judul Skripsi yang lain Ini punyanya Mundiana Nah Dia untuk yang Beton normal Nanti kita video juga Orang yang mana Nah ini dia Sample yang Sudah dibuat Ini dibuatnya Kemarin Untuk betonan pasir Ini dia harus Nanti dibuka Setelah 24 jam Berdasarkan teori Yang dibaca Oleh Army Nah ini dia Bentuknya Sepertinya Nah ini para Teman-temannya Army Ini Itu yang helm kuning Itu Perjokat Tapi gelap Tapi gelap Maafkan videonya gelap Tadi Ini kayaknya Ada tes Permiabilitas Ya Kayak bagaimana Alatnya Oh dibuat Alatnya Uji Permiabilitas Itu berdasarkan Metode ACI 522R Yang dimodifikasi Jadi Dibutuhkan Pipa Diameter 15 cm Dan Pipa yang kedua Itu diameter 8 cm Jadi nanti Alatnya Dibuat Berdasarkan Metode ACI 5522R Yang dimodifikasi Memang apa Pentingnya itu Tes permeabilitas itu Untuk betonon pasir Jadi Gunanya Tes permeabilitas ini Itu kita Tendak mengetahui Infiltrasi Infiltrasi Cairan Cairan Seberapa besar Depit air Yang bisa lolos Pada betonon pasir Jadi yang digunakan Sample yang itu Atau ada alat Ada model Sample sendirinya Jadi Sebelum Masih Sample yang Ini untuk Ketekan Oh begitu Sebelum Ditekan Jadi uji Permeabilitas Dulu Baru uji Kuat tekannya Dengan Sample yang sama Oke Silahkan Dilanjutkan Nah nanti Untuk kuat tekannya Menggunakan Alat ini Nah ini dia Alatnya Nah kalau ini Alat abrasi Ini sudah dilewati juga Ini sudah dilewati Sementara yang ini Baru mau dilakukan Untuk umurnya sendiri Bagaimana Apakah ada variasi 3, 7, 14, 21 Atau langsung 28 Berdasarkan teorinya Begitu Ada juga Yang Yang ambil 7, 14 hari Tapi untuk Kamu 28 Oke Oke Dan Bagaimana Pajun Son Lihat Ini keadaannya Keadaan Delight Nah ini dia Nanti mau dimasukkan Samplenya disini Ini Molengnya Air Air digunakan Ini air yang digunakan Airnya dari Air tanah Atau sumbur bor Nah ini adalah Kuring Kuring daripada Punyanya Muliana Yang kemarin Sudah duluan Membuat sample Sementara ini Sisa-sisa Hasil Pengujian Penelitian sebelumnya Masiswa sebelumnya Untuk di teknik sipil USN sendiri itu Baru pertama kali Ada yang Menggunakan Mengambil Julu skripsi Tentang Beton non pasir Biasanya Semua itu Pakai pasir Pakai agregat halus Tapi agregat halusnya Biasa Ada yang Pakai Ada selek Selek Nikel Ada yang pasir Sungai apa Sungai apa Sungai apa Ganti-ganti Ganti-ganti Daripada Agregat halusnya Dan juga Agregat kasarnya Ini kebetulan Diambil Agregat kasarnya Dari PTSJS Yang bertempat Di Baulah Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Oh salah Kecamatan Baulah Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Ini lagi banyak Angin Kemungkinan Videonya Nanti Suaranya Agak bising Oleh Suara Angin Ini untuk Penakaran Semennya Mereknya Saya tidak Perlihatkan Ya namanya Teng Sipil Mau laki-laki Perempuan Harus sama kuatnya Nah ini langkah selanjutnya Penimbangan Daripada Semennya Semennya berapa kilo Jadi Semennya itu 6,23 kilo Oke Jadi ini Saya ulangi lagi Yang divariasi adalah Semennya Sementara Agregat kasarnya itu tetap Jadi 1 banding 4 Satunya itu Agregat kasarnya Empatnya itu Variasi daripada Semennya Jadi mereka ini Sama judulnya Tentang beton Kalau ini Ardi Dia sudah selesai Tinggal tunggu Ujian hasilnya Muliana Baru bikin sampel Jadi mereka Saling membantu Awas Jangan dimakan Sampai jumpa Jadi juga ini Beratnya itu Jangan asal-asal Ketika diminta Sekian kilo Ya sudah Harus disesuaikan Sekian kilo Oke Agregat kasarnya Sudah Penimbangannya Agregat Eh Agregat Ininya Semennya sudah Ditimbang Nah selanjutnya Proses pencampuran Nah ini kan Airnya juga Harus Dibukur Akarannya Tidak sembarang Nah itu airnya ini Berapa liter Berapa airnya Tari airnya Berapa liter Liter Oh iya Nanti di uji selam Atau bagaimana ini Jadi Tidak di uji selam Oh begitu Karena faktor Kelecekannya Jadi Hanya Ini hanya Berdasarkan visual Kita melihat Apakah Campuran ini Dia Kering Telekan tangan Apakah dia Kelebihan air Atau dia sudah pas Sudah ada Parameternya Oh iya Tadi kan airnya kan sudah Itu Sudah ada airnya Jadi nanti Kemungkinan hasilnya Sudah lumayan bagus Oke Silahkan Jadi ini Airnya itu Di liter Pakai ini dia Dia itu Setengah liter Nah ini untuk Ukuran setengah liter Oke Oke ini proses Penakaran air Jadi tidak Asal Menakar Mengambil Tetapi disesuaikan Daripada Yang sudah Ditentukan Setelah ditakar Airnya langsung Dibuang Atau bagaimana Setelah ditakar Dimasukkan ke sini ya Dimasukkan Tapi Tidak langsung Keseluruhannya Iya Tetapi Kan ada faktor koreksi Iya Berdasarkan visual Iya Kalau misalnya Teruk kering Tambahkan sedikit Itu Kalau Misalnya Dituang semua Takutnya nanti Teruk encif Iya betul Jadi Dituang sedikit-sedikit Oke Ini yang terakhir Setelah itu Dicampurkan Masukkan ke dalam Moleng Tetapi Tidak secara Keseluruhan Tetapi Sedikit-sedikit Oke Airnya Sudah Agregat kasarnya Sudah Semennya Sudah Airnya Sudah Jadi Tinggal proses Pencampurannya Airnya Setelah itu Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih